Halo guys, balik lagi bareng gue Evan. Di video kali ini, sesuai judul video ini, kita akan unboxing HP lipat nih guys, yang harganya itu bener-bener bikin kita tercengang, terkaget-kaget banget. Ini dia, ntar dulu deh coba. Ini harga itu cuma 1 juta setengah. Terus, bentuknya itu lipat, pakai prosesor flagship. Kira-kira kalian bisa tebak nih nih guys, HP apa? Gue juga kaget nih, pas liat. Keren banget bener-bener bentuknya itu ya. Ini dia nih guys. Kalian udah siap? Oke, 1, 2, 3. Nah, ini dia guys. Ini tuh bisa kita lipat ya kayak gini tuh. Wah, gile. Keren banget loh modelnya ini loh. Tuh. Pelajarnya tuh jadi ada 2. Kita bisa begini, dan bisa begini. Gitu. Nah, bagian belakangnya kayak gini. Kameranya ini juga udah 20 megapiksel. Lihat pake prosesor Snapdragon seri 8. Nah, ini dia. Keren banget. Saya sepenuhnya ada di sisi kiri. Ini tuh harganya tuh sekarang ada di harga 1.500.000. Dulu itu, pas pertama launching gue inget banget. Ini tuh harganya hampir 15 juta ya. 14 jutaan gitu ya. Gue inget banget. Dan ini sekarang tuh udah bisa kita dapetin di harganya bener-bener murah banget. Nah, jadi ini dia namanya ZTE Akson M. Nah, ini ada logo M-nya ya. Langsung aja nih, kita jalanin. Si ZTE Akson M. Sebenernya sih namanya ZTE Akson aja. Ini ada M, nanti gue jelasin kenapa ada MBL-MLM di belakangnya. Nah, ini tuh unit yang gue dapetin. Ini adalah unit dari operator dari Jepang, NTT Dokomo. Dan ini tuh kondisinya masih oke banget. Masih mulus banget, apalagi bagian belakangnya nih. Masih bener-bener, kinklong, kinyis-kingis, kayak baru banget. Nah, ini dia. ZTE M. Oke. Kita tutup dulu. Jadi dia tuh layarnya ada dua. Di bagian sininya, bagian satunya tuh 5,2 inch, bagian satunya lagi juga sama. 5,2 inch, dan udah punya proteksi Gorilla Glass 5. Nah, ini tampilan awalnya kan kayak gini nih. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita mengaktifin dua layar itu kan ada logo M nih. Nah, jadi tuh M tuh maksudnya tuh kayak, kan huruf M jadi kayak ada dua layar gitu. Makanya nih, kalau kita ada logo, klik logo M di sini, nah, ini tuh ada pilihannya. Nah, mau full layar kayak gini, jadi, jadi kayak kita tuh kayak pakai, lagi pakai tablet ya, luasnya tuh bener-bener full banget lah. Jadi 10,4 inch-an. Atau kita bisa kayak gini. Jadi, kita bisa pakai multitasking nih. Misalkan yang kiri kita buka YouTube, yang kanan kita buka Instagram. Terus kita juga bisa pilih mode yang lain lagi. Misalkan kita mau mirroring, bagian kiri dan bagian kanan tuh sama. Terus, kita mau pakai satu sisi aja, kita lipat kayak gini tuh juga bisa gitu ya. Dan ini tuh bodinya aluminium metal, dia tuh tepatnya pakai prosesor Step Trigon 821 guys. Jadi, luas layar itu 5,2 inch, udah IPS, full HD, dan itu layarnya oke banget, cakep banget. Kita bisa lihat kan, ini gue sengaja nih pakai wallpaper Galaxy Serval 3, dan kita bisa lihat, bener-bener cakep banget layarnya gini gitu ya. Nah, dia untuk kameranya sendiri tuh, nggak ada kamera selfie, jadi dia kamera tuh cuma satu, jadi, kameranya ini kan 20MP, yang resolusi kamera utamanya. Jadi, kalau kita tutup kayak gini, nah, kalau kita tutup kayak gini, nah, kamera selfie-nya tuh pakai yang kamera depan juga. Nah, kalau kita mau pakai kamera utama buat foto, kita klik gini, kita tinggal balik layarnya kayak begini, gitu, jadi praktis ya. Jadi, bakal sama nih, untuk kualitas kamera selfie-nya dan kamera utamanya tuh, bakal sama, di 20MP. Jadi, buat kalian yang hobi selfie nih, cocok banget nih, bisa pilih smartphone ini. Kan orang nggak akan ada yang nyangka ya, ini smartphone harga-harga itu cuma 1 juta setengah aja. Nah, ini kita buka lagi, bisa juga kita jadiin, kalau kita menonton, kayak gini tuh bisa banget, jadi stand gitu. Sekarang ini kita buka, dia juga speaker-nya udah stereo, baterinya tuh ada di 3.180 mAh dan udah fast charging. Nah, terus nih guys, bentuk axle-nya tuh bener-bener solid banget. Di sini tuh, makanya tuh ada logo, kalau kita lihat secara jelas tuh, secara detail, ada logo NTT Docomo, jadi ini sebenarnya tuh handphone banding dari provider Jepang, jadi kayak telkomsel di sini gitu ya. makanya ini ada tulisan NTT Docomo. Dan ini tuh, enggelnya kayak begini, bener-bener masih solid, overall sih masih mulus nih, 98% lah ya, kemulusannya nih, unit yang gue dapet. Tuh, enggelnya masih oke banget, terus kalau kita, ininya masih oke, bezel-bezelnya nih, tombol, ada sachi nih buat tombol kamera, tombol fingerprint, tombol volume, ini kalau kita buka nih, kayak begini, nah, tuh, bagian belakangnya kan dari metal nih, itu masih bersih banget, masih kayak baru banget sih, gue aja ragu nih, kayaknya ini handphone baru apa handphone bekas, kayaknya ini handphone baru deh, karena masih mulus banget, tuh guys, jadi dia unik, karena layarnya ada dua, di sini tuh, tebal, di sini tipis, buat layarnya tuh, nah, kita coba ke menu kameranya, oke, nah ini dia kalau selfie nih, kayak gini nih, coba kita tutup nih, biar lebih simpel, nah, coba kalau, ini ada mode beautify, video, videonya tuh bisa sampai di 4K loh, coba nih gue atur dulu, tuh, videonya bisa sampai di 4K loh guys, gila ya, harga 1.5 juta loh ini, nggak main-main loh, bisa di 4K, udah mode beautify, dan ininya juga, ini banget nih, tuh, ada LED flash di bagian depannya, karena kan ini kan cuma satu kamera ya, jadi, mau, kita mau selfie, atau mau pakai jepret, pakai kamera utama, tetap pakai lensa yang ini, jangan diputar doang, ini tuh solid banget, kayak handphone, belasan juta sih rasanya ini, tuh guys, kering banget ya, gile, dapet banget loh ini, harganya cuma 1.5 juta, dan ini kita coba ke bagian setting, karena gue juga baru dapet nih unitnya, ini dia tuh masih ada di Android 8, Android Oreo, jadi menurutnya itu di Android Oreo, tapi, ya dengan harga 1 juta setengah nih ya, kita kan udah dapetin handphone yang, keren banget gitu ya, kalau buat flexing-flexing gitu ya, buat mejeng-mejeng nih, handphone pasti, maksimal banget gitu ya, karena kan model lipat kayak begini, bisa begini-gini gitu ya, harganya cuma 1.5 juta, dapetinnya mana lagi coba handphone kayak gini kan, bener-bener oke banget, nah ini dia tuh RAM-nya 4GB, memori internalnya 64GB, terus, apa lagi, luas airnya nih, diurusnya 5.2 inch, terus kalau kita nonton Netflix gitu ya, nonton Netflix, kita bisa kayak gini, nah, kita bisa pilih deh, jadi gede banget kan layarnya nih, ini iPhone 1.5 juta kayak gini nih, mantul banget nih, tuh, bisa juga begini, tuh, atau bisa juga begini, jadi kan, enak banget nih, buat kalian yang nonton nih, ini oke banget tuh, layarnya tuh cakep banget sih, guys, dengan harganya 1.5 juta, kalian dapetin handphone kayak begini, untuk kalian pembeliannya, gue taruh di deskripsi di video ini ya, gue taruh buat kalian nih yang mau beli, karena, dari kemarin banyak penasaran banget nih, temen-temen gue juga penasaran, gue beli di mana, nah ini untuk speaker-nya juga udah, tuh, wih, keren banget ini, handphone 1.5 juta loh, gak main-main loh, layarnya loh, kayak Galaxy Z Fold, nah, dia ini untuk, apanya, speaker-nya juga udah stereo, bagian bawah, nah, tapi, yang speaker tuh yang ini aja, stereo-nya satu lagi di bagian depan, karena yang sisi kirinya satu lagi nih, mic ya, terus dia juga udah USB-C, terus udah 4G juga, pastinya, dan ya, ini handphone yang bener-bener oke banget, gitu ya, walaupun, RAM-nya belum gitu gede, masih 4G, tapi ya, masih smooth banget sih, masih oke banget, gitu ya, masih enak banget, jadi buat kalian yang mau beli, si CTE Axon ini nih, karena unitnya juga terbatas, kalian bisa langsung aja, beli di link, di F3C yang gue taruh nih, kalian bisa beli di link itu ya, karena juga gak banyak nih, yang jual handphone ini, mantep banget nih, dengan harga 1.500.000, kita bisa flexing-flexing, kita bisa, gaya gitu ya, apalagi ini kan udah mau lembaran nih, ini cocok banget sih, oke guys, jadi sekian dulu mungkin ya, untuk video kali ini nih, kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa sampein aja di kolom komentar, di video ini, gitu ya, jadi sekian untuk video kali ini, jangan lupa klik like, dan subscribe channel YouTube Kedepedia, dan kita ketemu lagi, di video selanjutnya, thank you guys, wih mantep banget nih, wih, murah banget nih, sub indo by broth3rmax, 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 selamat menikmati selamat menikmati